Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan video pembuatan sediaan steril infus ringer laktap kelompok kami terdiri dari saya Novia B.C. B.R. Barus NIMS 1933-0106 nama saya Devi Astiani NIMS 1933-01015 perkenalkan nama saya Alivia Farhani Azumri NIMS 1933-01012 perkenalkan nama saya Dewi Smayanti NIMS 1933-0116 perkenalkan nama saya saya Sina Sireit dengan NIMS 1933-011 Sediaan steril yang akan dibuat adalah infus ringer laktap dengan full board 1 unit sebanyak 200 nanti di indi dan 10 pakon sebanyak NIMS 1933-0116 dengan formulasi Asidun Antikum sebagai antisepticoat penjelahan Natrii Hidroxidum sebagai detambahan Natrii Hidroxidum sebagai Pahisotanis Kalii Hidroxidum sebagai agentonisitas Salsi Hidroxidum sebagai agentonisitas Aquapol injeksi Sebagai pembawa sediaan injeksi Alat yang digunakan ada Erlemeyer Baker Glass Batang pengaduk Kemudian pipet Lalu corong Dan Baker Glass Ukuran yang kecil Lalu ada tutup karet Vial Dan ampul Lalu bahan yang digunakan adalah Ada Cl Ada Natrium Lactat Kemudian ada NaCl CaCl2 Carboabsorbent Dan larutan yang disiapkan ada HCl 0,1N Lalu ada NaOH 0,1N Dan disini juga disiapkan Aquapol injeksi Yang dingin Maupun Aquapol injeksi Yang panas Ruji sterilisasi Semua alat Disterilisasi Terlebih dahulu Berikut alat-alat Yang akan Disterilisasi Nyalakan AutoCloft Masukkan alat-alat Kedalam AutoCloft Satu persatu Tutup Aquapol Tekan Tombol Steril Dan tekan Start Pada Tombol AutoCloft Setelah suhunya turun Kita buka Putup AutoCloft Secara perlahan Tunggu hingga Suhunya sedikit hangat Setelah hangat Keluarkan alat-alat Deskluid sterilisasi Dari AutoCloft Selanjutnya Pembuatan Aqua Projeksi Masukkan Aquadase Kedalam Melabu ukur Iron Maier Tutup Aquadase Dengan Aluminium Foil Selanjutnya Masukkan Karbon Aktif Kedalam Melabu ukur Iron Maier Telah berisi Aquadase Aduk dengan Balang pengaduk Setelah diaduk Tutup labu ukur Iron Maier Dengan Aluminium Foil Setelah itu Panaskan Di atas kompor Dengan suhu 60-70 derajat Celcius Ukur dengan Tensi suhu Setelah itu Sterilisasi Aquadase Kedalam AutoCloft Setelah steril Matikan AutoCloft Buka penutup AutoCloft Dan Angkat Aquadase Yang telah Disteril Setelah itu Melakukan penyaringan Dengan Kertas saring Rangkap 2 Yang sebelumnya Telah dibasahi Dengan air bebas Spirogen Kertas saring Kedalam corong Masukkan larutan Secara perlahan Melakukan penyaringan Hingga Aquadase Terlihat cermin Dan bersih Dan bebas Spirogen Selanjutnya Melakukan penimbangan Bahan Timbang semua bahan Terlebih dahulu Berikut bahan-bahan Yang akan kita lakukan Masing-masing Bahan sudah ditimbang Dilarutkan dengan Aqua Pro Injection Yang pertama Masukkan Natrium Lactat Kedalam Bakker Glass Tambahkan Aqua Pro Injection Kemudian Larut Kemudian Aduk hingga Larut Yang kedua Yang kedua Melarutkan NACL Dengan Aqua Pro Injection Masukkan NACL Kedalam Bakker Glass Tambahkan Aqua Pro Injection Aduk Aduk Hingga Melarut Selanjutnya KCL Masukkan Kedalam Bakker Glass Tambahkan Aqua Pro Injection Dan Aduk Hingga Melarut Selanjutnya Kasim Korida Tambahkan Aqua Pro Injection Aduk Hingga Larut Setelah Semua Bahan Dilarutkan Disisikan Kembali Untuk Melakukan Pencampuran Bahan Siapkan Bakker Glass Campurkan Semua Bahan Yang telah Dilarutkan Masing-masing Aduk Semua Hingga Larut Dan Homogen Tambahkan Bicarbonate Dengan Teknik Aseptik Dan Dibawa LAF Larutkan Dengan Pro Injection Lalu Aduk Hingga Melarut Sempurna Setelah Larut Campurkan Kedalam Bakker Glass Dan Tambahkan Absorben Atau Karbon Aktif Kedalam Bakker Glass Yang telah Dilarutkan Semua Bahan Kemudian Panaskan Semua Bahan Dalam Bakker Glass Dengan Suhu 60-70 Dajat Celcius Selama 15 Menit Setelah Dipalaskan Kemudian Diangkat Hingga Hangat Setelah Itu Lakukan Uji PH Masukkan Kertas PH Indikator Kedalam Sijian Infus Sijian Infus Tersebut Memiliki PH 7 Nama saya Lebih bakat Indonesia Dengan NIM 9330110 Lalu Setelah Pengukuran PH Ada penyaringan Yang pertama Tujuannya Untuk Menyaring Partikel-partikel Yang ada Dalam Larutan Infus Dan Memastikan Larutan Infus Lebih Steril Alat Tindakan Kita Saring Corong Lemeir Maksudnya Siapkan Corong Diatas Lemeir Dan Letakkan Kertas Saring Diatas Corong Basahkan Kertas Saring Terlebih Dahulu Dengan Aqua Pro Injeksi Agar Larutan Infus Ringer Laktat Tidak Terserap Di Kertas Saring Pindahkan Corong Dan Kertas Saring Yang sudah Dibasahi Dengan Aqua Pro Injeksi Lemeir Lalu Tuangkan Larutan Infus Ringer Laktat Pindahkan Larutan Infus Yang sudah Disaring Ke Gelas Ukur Catat Volume Larutan Lalu Tambahkan Aqua Pro Injeksi Sampai Batas Kalibrasi Lanjutnya Penyaringan Kedua Jadi Untuk Penyaring Partikel Partikel Yang ada Dalam Larutan Infus Dan Pastikan Larutan Infus Benar Benar Steril Sudurnya Pertama Setiapkan Corong Di atas Lemeir Dan Letakkan Kertas Saring Di atas Corong Basakan Kertas Saring Terlebih Dahulu Dengan Aqua Pro Injeksi Agar Larutan Infus Dengar Tidak Terserap Di Kertas Saring Tiga Pindahkan Corong Dan Kertas Saring Yang sudah Dibasahi Dengan Aqua Pro Injeksi Kedalam Lemeir Yang Baru Lalu Tuangkan Larutan Infus Ringer Pindahkan Larutan Infus Ringer Yang sudah Disaring Ke Gelas Ukur Satat 10 Lalu Larutan Tambahkan Aqua Pro Injeksi Sampai Batas Kalibrasi Selanjutnya Pengisian Dan Penutupan Botol Tujuan Untuk Memasukkan Larutan Infus Ringer Lactat Kedalam Botol Infus Atau Plakon Secara Steril Bahannya Hasil Larutan Infus Ringer Lactat Tersebut Alatnya Gelas Ukur Kain Fakon Pertama Dilakukan Pengukuran Menggunakan Gelas Ukur Sesuai Dengan Volume Yang Akan Dimasukkan Kedalam Botol Infus Lalu Masukkan Larutan Kedalam Botol Infus Yang Sudah Ditarah Tutup Botol Infus Dengan Menggunakan Kain Plakon Kemudian Diikat Dengan Simpul Champin Selanjutnya Sterilisasi Akhir Untuk Mastikan Larutan Infus Benar-benar Steril Alat Yang Digunakan Auto Klab Prosedurnya Siapkan Alat Dan Bahan Yang Digunakan Masukkan Setihan Infus Kedalam Auto Klab 121 Dajat Celcius Selama 15 Menit Yang Terakhir Pengemasan Tujuannya Untuk Memberi Jelasan Mendetail Tentang Produk Larutan Infus Dengan Latak Hasil Larutan Infus Dengan Latak Alat Wadah Label Tiket Dan Kursur Dua Masukkan Kedalam Masan Disentai Dengan Prosur Pertama ada uji kejernihan larutan Tujuannya adalah untuk memastikan larutan terbebas dari pengotor dan sesuai dengan yang dipersyaratkan Prinsip pengujian dilakukan dengan mengamati sedian secara visual pada latar putih atau hitam jika perlu disorat menggunakan sentar Pada sedian infus rinjer laktat kita amati dengan berlatar hitam pada bagian belakangnya untuk mengecek dan hasilnya adalah jernih tidak ada pengotor Selanjutnya ada uji bahan partikulat Tujuannya untuk melihat ada tidaknya partikel dalam sedian infus dengan prinsip dengan mengamati partikel pada sedian menggunakan visual dengan latar putih atau hitam serta sentar sebagai alat bantu Berikut kita lihat sedian infus rinjer laktat yang di sentar menggunakan latar belakang hitam hasil menunjukkan bahwa sedian infus tersebut tidak mengandung partikulat asing Selanjutnya ada uji kebocoran pada sedian infus rinjer laktat dengan tujuan untuk memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan Prinsipnya sedian dibalik dengan posisi tertutup dan diberi dasar kertas lalu diamati apakah ada cairan yang keluar atau kebocoran dengan tanda basahnya kertas dasar Lalu kita putar bagian botol infus dan amati apakah terdapat tetesan air yang keluar atau tidak pada infus rinjer laktat Hasil yang diperoleh menunjukkan tidak terjadi kebocoran pada infus rinjer laktat Selanjutnya evaluasi uji pH, dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan indikator pH yang diculupkan ke dalam lalutan obat kemudian diamati berapa pHnya, pHnya 7,2 Selanjutnya evaluasi uji sterilitas, ambil 1 mili lalutan infus dengan menggunakan jarum suntik yang steril, masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi media pembenihan Inokulasikan pada media tertentu seperti yang tertera pada prosedur umum selama tidak kurang dari 14 hari Kemudian dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat celcius pada kondisi aerob Kemudian amati pertumbuhan mikroba, hasil evaluasi steril atau bebas mikroba Terima kasih telah menonton!